Al-Fatihah Al-Fatihah Tidak akan masuk surga Orang yang di dalam hatinya masih tersisa Seberat biji sawi dari kesombongan Yang di dalam hatinya ada kesombongan Walaupun hanya seberat biji sawi Dia tidak akan masuk surga Lalu apakah berarti dia akan kekal di neraka? Tidak Allah akan adab terlebih dahulu Allah akan bersihkan dulu jiwanya Allah akan bersihkan dulu Orang yang sombong tersebut di dalam neraka Disiksa Agar dosa sombong itu Tertebus Dan bila sudah tertebus Barulah dia diizinkan untuk masuk surga Bukan berarti hadis di atas Dia akan kekal selama lamanya neraka Tidak Artinya Selama kesombongan itu masih ada dalam hatinya Dan belum dibersihkan Dengan beristighfar Dengan bertobat Atau dibersihkan dengan tebusannya Yaitu siksa dan neraka Maka dia tidak akan dibiarkan masuk surga Itu sebagai Sebagai satu ancaman Bahwa orang yang sombong berarti Dia akan terlebih dahulu singgah di neraka Untuk beberapa waktu Sampai kesombongan itu betul-betul luruh Hilang dari dirinya Karena memang Surga itu Adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki Bukan atas kehebatan dia Bukan atas jasanya Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Tidak rela Bila di dalam Surga Ada orang yang masih menyisihkan Rasa sombong dalam hatinya Apalagi Dalam riwayat Hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-adhamatu Ridai Wal-kibriya'u Izari Faman naza'ani Fihima Azabtuhu Kebesaran Merasa sebagai Yang maha besar Itu adalah Bajuku Kesombongan itu adalah Izarku Itu adalah sarungku Siapapun yang berusaha merebut Atau menyayiku pada Satu dari dua itu Pasti akan aku siksa dia Karena yang berat Sombong itu adalah Hanya Allah Allah berat Menyambungkan dirinya Karena memang Allah maha kuasa Memiliki Allah yang maha mengetahui Allah yang maha sempurna Tidak ada kekurangan sedikitpun Sedangkan manusia Apalah yang bisa disombong oleh manusia Manusia itu Lemah Tidak berdaya Manusia itu Fakir Tidak memiliki apa-apa Manusia itu Bodoh Tidak mengetahui apapun Dan manusia Juga Memiliki Berbagai macam Kekurangan lainnya Sehingga Apa yang Layak disombong oleh manusia Sehingga orang yang Di dalam dirinya Ada kesombongan Pasti Allah akan Siksa terlebih dahulu Allah akan bersihkan Kesombongan itu Dengan Siksa dan neraka Kalau Tidak bertobat Hingga akhir hayatnya Allah ta'ala alam Terima kasih telah menonton